Salat Sunnah Syuruk Salat Subuh, Berjamaah Kemudian Dia Duduk Berzikir Menunggu Hingga Matahari Terbit Sampai Agak Meninggi Lalu Dia Salat Dua Rukaan Nah Kalau Ini Yang Dimaksud Dengan Salat Syuruk Maka Sejauh Penelitian Saya Terkait Hadis-Hadis Ini Kalau Itu Mau Dianggap Sebagai Jenis Salat Khusus Namanya Salat Syuruk Maka Hadisnya Lemah Tidak Cukup Kuat Untuk Dijadikan Sebagai Perdoman Beramal Salah Satu Ahlul Hadis Yang Menyatakan Kelemahan Hadis Ini Adalah Al-Imam Ibn Hibban Ibn Hibban Mengatakan Hadis-Hadis Tentang Ini Walaupun Banyak Jalurnya Lai Sabi Sahih Gak Ada Yang Sah Tapi Kalau Antum Mau Niatkan Salat Dua Ahlan Wasahlan Bagus-Bagus Saja Karena Salat Dua Itu Tidak Hanya Berangkat Dari Hadis Ini Ya Salat Dua Itu Banyak Dalilnya Yang Memerintahkan Tapi Kalau Salat Syuruk Bukan Sebagai Salat Dua Ya Hadisnya Cuma Yang Seperti Ini Masalahnya Apa Yang Dijanjikan Dalam Hadis Ini Walaupun Itu Luar Biasa Tapi Menyelisihi Hadis Lain Yang Lebih Sahih Hadis Lain Yang Lebih Sahih Adalah Hadis Yang Mengatakan As-Solawatul Khams Salat Lima Waktu Kalau Salat Syuruk Salatnya Berapa Waktu? Satu Doan Subuh As-Solawatul Khams Salat Lima Waktu Wa Ramadhan Ila Ramadhan Jadi Puasa Ramadhan Ke Puasa Ramadhan Berikutnya Wal Jumu'ah Ila Jumu'ah Dari Salat Jum'at Ke Salat Jum'at Berikutnya Wal Umratu Ila Umrah Dari Satu Umrah Ke Umrah Berikutnya Mukaffirat Lima Bainahunna Majtuni Batil Kabair Akan Menjadi Penggugur Dosa-Dosa Kecil Yang Terjadi Di Antara Kedua Ibadah Dari Salat Subuh Ke Salat Duhur Ada Dosa-Dosa Kecil Nanti Diampuni Dari Duhur Ke Asar Diampuni Dari Asar Ke Maghrib Gitu Tapi Saratnya Dosa Besar Dia Jauhi Dan Dia Konsisten Mengamalkan Salat Lima Waktu Jadi Pahala Salat Lima Waktu Itu Menggugurkan Dosa-Dosa Kecil Ini Hadithnya Sahih Tidak Ada Masalah Dari Sebagai Validitasnya Kok Pahala Sekali Salat Subuh Setara Dengan Haji Dan Umrah Yang Diterima 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 Sempurna 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 Padahal Pahala Haji Yang Sempurna Haji Yang Mabur Itu Apa? Jannah Kok Yang Sekali Lebih Besar Pahalanya Daripada Yang Lima Kali Ini Kan Muskil Harusnya Yang Lima Kali Lebih Besar Daripada Yang Sekali Itu Yang Pertama Yang Kedua Muskilnya Nabi Nggak Pernah Sekalipun Melakukan Itu Nggak Pernah Sekalipun Melakukan Itu Secara Pratek Ada Pun Hadith Yang Ada Hadith Sifatnya Ucapan Lisan Yang Ini Derajatnya Tadi Saya Sudah Bilang Lemah Ya Nah Kalau Antum Mau Sholat Niatkan Sholat Duhah Saja Nggak Ada Masalah Kalau Niatnya Sholat Sholat Duhah Pahalanya Kayak Gitu Nggak Udah Terserah Allah Nggak Usah Mikirin Pahala Yang Penting Antum Perbaiki Sholat Subuhnya Jangan Sholat Subuhnya Biasa-Biasa Sholat Suruhnya Malah Khusuk Sholat Subuh Itu Sholat Wajib Pahalanya Nggak Mungkin Sholat Sunnah Melebihi Sholat Wajib Nggak Mungkin Sholat Subuh Itu Wajib Kalau Antum Bisa Pelihara Itu Pasti Lebih Besar Pahalanya Dibanding Sholat Duhah Ataupun Sholat-Sholat Rawatib Ya Tapi Yang Lebih Afzal Sholat Duhah Itu Bukan Saat Itu Menjelang Panas Matahari Itu Sudah Mulai Terasa Sehingga Dulu Unta Itu Anak-Anak Unta Nggak Kuat Lagi Dia Rebahan Dia Mulai Berdiri Karena Panahnya Panas Sholat Sholatul Awabin Hina Armidul Fisal Fisal Itu Anak Unta Sholatnya Al-Awabin Sholat Duhah Maksudnya Adalah Saat Anak Unta Itu Mulai Kepanasan Dan Dia Berdiri Nggak Kuat Lagi Nah Itu Mungkin Kira-kira Jam 10 Keatas Sebelas Gitu Ya Tapi Jangan Dekat-Dekat Banget Sama Duhur Usahakan 10 Menit Sebelum Duhur Sudah Jangan Sholat lagi Karena Itu Waktu Istiwa Matahari Tepat Di Atas Kita Nggak Boleh Sholat Jadi Kalau Itu Mau Dilakukan Sebagai Sholat Duhah Waktu Yang Paling Afgol Bukan Saat Itu Tapi Boleh Sasatan Sudah Masuk Waktu Duhah Boleh Daripada Nggak Sholat Sama Sekali Wah Nanti Kalau Saya Tunda-tunda Malah Saya Lupa Ya Sudah Sholat Saat Itu Saja Tapi Jangan Dianggap Sebagai Sholat Shuruk Sholat Baru Namanya Sholat Shuruk Dan Itu Bukan Sholat Duhah Nah Ini Hadis Lemah Nah Sholat